Intro Selamat petang, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ada orang tanya dalam ruangan komen sebentar tadi Siapa yang menggagalkan langkah Dubai? Ini akhirnya jawapan Telah terbongkar akhirnya Mereka ataupun orang yang bertanggung jawab Menggagalkan langkah Dubai Tak sangka sama sekali Ini peribadi yang telah menggagalkan langkah Dubai Meskipun pelbagai andaian, ramalan, dan spekulasi Mengatakan orang sipulan-sipulan dan sipulan Terlibat di dalam langkah Dubai ini Dan ada juga yang mengatakan Bahwa orang inilah yang telah menggerakkan langkah Dubai Pengkhianat inilah yang telah memulakan langkah Dubai Dan sebagainya Tapi yang menjadi persoalan netizen juga ialah Siapa yang menggagalkan langkah Dubai? Akhirnya ini jawabannya Mereka sendiri yang gagalkan langkah Dubai Di petik daripada mycamu.net Rupa-rupanya langkah Dubai Digagalkan oleh mereka sendiri Siapa mereka itu? Presiden UMNO, Datu Sri Dr. Ahmad Zaidamidi Mendedahkan Gerakan menjatuhkan kerajaan yang digelar langkah Dubai Seperti dilaporkan beberapa hari lalu Digagalkan sendiri oleh kumpulan-kumpulan tersebut Jadi rupa-rupanya Bukan Anwar Ibrahim Bukan Zaidamidi Bukan Pakatan Harapan Bukan Barisan Nasional Tapi Yang menggagalkan langkah Dubai itu sendiri Ialah Kumpulan-kumpulan itu tersebut Walaubagaimanapun Enggan mendedahkan nama-nama Mana-mana-mana Timbalan Perdana Menteri berkata Tiada penglibatan daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional Dalam usaha menjatuhkan kerajaan itu Saya fikir mereka Yaitu gerakan langkah Dubai Berusaha Tetapi satu usaha Yang mereka yang gagalkan Kata beliau Katanya Menjawab pertanyaan media Mengenai wujud gerakan baru Untuk menjatuhkan kerajaan Di sini hari ini Minggu lalu Timbul desas-desus Mengenai langkah Dubai Yang didakwa digerakkan oleh Pemimpin parti pembangkang Termasuk wakil tertentu kerajaan Dengan matlamat Untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim Cobaan didakwa itu Didedahkan timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti Jekom Datu Ismail Yusof Selain pemimpin pembangkang Langkah Dubai didakwa turut disertai Tokoh politik veteran Berpengaruh Berpangkat tun Yang bersekongkol dengan pembangkang Termasuk dituduh Menggunakan sumber asing Untuk menggulingkan pentabiran Anwar Bagaimanapun Beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN Telah menafikan Wujud Bahawa wujudnya Rancangan seumpama itu Dipetik daripada MyKMU.net Jadi Saudara-saudara sekalian Kini terjawab Siapa dalang yang telah Menggagalkan langkah Dubai tersebut Akhirnya Zahid mendedahkan sendiri Bahawa Yang menggagalkan langkah Dubai itu Ialah Mereka sendiri Dan kumpulan-kumpulan itu sendiri Cuba tumbangkan Tapi tak berani Dan tidak jadi Sekian luntuk kali ini Jangan lupa Ikuti terus Ulasan selepas ini Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan share Video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Isu yang hangat pada malam ini Ialah Laporan Atau Ulasan Tentang Keberanian Ketegasan Dan juga Tindakan Mahadir Berbaik semula Dengan musuh politik beliau Ada orang mengatakan bahawa Tindakan Tun Mahadir Berbuat sedemikian Adalah tindakan yang Meludah ke langit Kena muka sendiri Kata mereka Ada juga Yang menggelar Tindakan Tun Mahadir Berbaik dengan musuh politik Adalah tindakan terdesak Ada juga yang menggelar Tindakan Mahadir Berbaik dengan musuh politik Adalah tindakan yang Tak tahu malu Kata mereka lagi Ini kerana Kata mereka Apabila sudah terdesak Apapun Sanggup dilakukan Oleh sesiapa saja Kata mereka Apa pendapat anda Tentang isu Dan Ulasan Mahadir Berbaik Dengan musuh politik Ditulis oleh Norman Rezwan Di Harapan Delhi Siapa yang mengikuti Sejarah politik Mahadir Akan tahu Beliau adalah Politikus paling licik Dalam sejarah politik negara Menurut laporan ini Politiknya Sejak era 60-an Sehingga sekarang Masih menggunakan Kaedah Teknik Dan pendekatan Yang sama Kaedah Dan pendekatannya Sama Yaitu Berbaik dengan Musuh politik Yaitu Tengku Razali Berbaik dengan Musuh politik Yang pernah Diaibkan Anwar Ibrahim Berbaik dengan Musuh politik Yang dikafirkan Pas Dan berbaik Dengan musuh politik Yang dibenci Yaitu DAP Satu lagi Teknik Pecah Dan perintah Seperti yang Dilakukan Di Sabah Hingga Parti Bangsa Dusun Kadazan Berpecah Seperti kata Ismail Sabri Suatu ketika dahulu Mahadirlah punca Orang Melayu Berpecah Mahadirlah Wujudnya S46 Semangat 46 PKR Bersatu Dan Pejuang Maka Beliau Wujudkan Perpecahan Kepada Orang Melayu Yang dibuai mimpi Oleh permainan Politik Agar Orang Melayu Tidak Bersatu Mahadir Bolehlah Dianggap Sebagai Serial Politik Association Dengan Mematikan Musuh Politiknya Tunku Abdul Rahman Tunku Husin Un Tunku Musa Hitam Tunku Razali Rab Razali Datu Sri Anwar Ibrahim Tunku Abdullah Badawi Dan Datu Sri Najib Adalah Antara Mangsanya Musuh-musuh Politiknya ini Yang tidak Dikehendaki Atau Mau Dijatuhkan Career Politiknya Akan Diwujudkan Pelbagai Cerita Untuk Menanam Kebencian Ahli Dan Rakyat Sekarang Beliau Bersama PAS PAS Sebenarnya Adalah Mangsa Terbaru PAS Lupa Begitu Ramai Tokoh Politik UMNO Yang Dikainkapankan Oleh Mahadir Kerana Kepentingan Peribadinya PAS Mudah Lupa Apa Yang Dikatakan Oleh Mahadir Inilah Perbuatan PAS Yang Tidak Boleh Dimaafkan Kerana Sebelum Tertubuhnya Parti Ini Orang Melayu Tidak Berpecah Kerana Agama Perpecahan Ini Juga Yang Melemahkan Orang Melayu Sehingga Pas Terpaksa Meminta Pertolongan Orang Kafir Mahadir Liji Dia Bersama PH Dirinya Konon Memperjuangkan Melawan Perasua Perkembangan Mutahir Ini Kabarnya Beliau Bersama Tun Daim Dikaitkan Dengan Skandal Belbilion Uang Rakyat Mahadir Tuduh PAS Punca Melayu Berpecah Sedangkan Beliau Yang Membuat Orang Melayu Berpecah Play Victim Mahadir Memang Mudah Dibaca Kepada Mereka Yang Analiktikal Mengikuti Perjalanan Politiknya Mahadir Juga Saya Anggap Sebagai Makhivili Politik Beliau Akan Pastikan Matlamat Menghalalkan Cara Tipu Muslihat Licik Dan Dusta Ketiga Teras Fatwa Yang Dikemukakan Dalam Teori Politik Machiavelli Ini Digabungkan Dengan Penggunaan Kekejaman Dan Kekuatan Disebabkan Itu Mahadir Dulu Dikenali Sebagai Maha Firaun Atau Mahazalim Oleh Rakyat Malaysia Musuh Politiknya Bukan Saja Hilang Jawatan Tetapi Akan Dipenjarakan Di Bawah ISA Ketika Itu Saudara-saudara Sekalian Anda Boleh Merujuk Laporan Ini Di Harapan Deli Yang Mana Diterbitkan Pada Januari 3 2024 Dan Ditulis oleh Norman Razuan Rizwan Sekian Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Share Video Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Selamat Lagi Buat apa dia bayar, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang panas, berani, luar biasa daripada Luqman Nur Adam. Sejauh mana kebenarannya terpulang pada anda, sejauh mana kebenarannya kita lihat nanti. Apa pula pendapat kamu? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Terima kasih telah menonton!